Tapi nampaknya dari upaya ngambek dan sebagainya ini adalah bagian dari drama-drama bagaimana Presiden Jokowi mencoba untuk melawan atau melakukan segala cara untuk melawan kemustahilan. Selamat malam semuanya. Pernyataan Presiden Jokowi yang katanya berniat untuk tidak hadir di acara pelantikan 20 Oktober nanti ini ternyata kemudian buru-buru diklarifikasi oleh pihak istana dan bahkan setelah itu buru-buru terjadi pertemuan makan malam antara Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Ya karena ketika Presiden sampai kemudian mengatakan berniat untuk tidak hadir ini kemudian diakini sebagai satu tanda ada masalah yang sangat-sangat luar biasa. Karena ini yang mau dilantik ini capres-cawapres. Nah wapresnya ini Gibran anaknya Pak Jokowi. Masa iya ketika Gibran dilantik kemudian Presiden nggak mau datang sebagai bapak? Bukan sebagai Presiden gitu ya. Sebagai bapak masa nggak mau datang gitu ya. Jangankan pelantikan sebagai wapres terpilih gitu. Ini acara wisuda aja atau ngambil rapor itu kan biasanya pihak orang tua akan melakukan segala upaya atau berusaha semaksimal mungkin untuk hadir dan ada di lokasi. Ini pelantikan wapres masa iya orang tuanya nggak hadir sih gitu. Jadi ketika Presiden kemudian bilang ada kemungkinan untuk nggak hadir ini kemudian menimbulkan tanda tanya yang sangat-sangat besar karena nampaknya ada masalah yang sangat-sangat fundamental sehingga membuat Presiden berpikir untuk nggak hadir. Meskipun setelah itu kemudian diklarifikasi oleh pihak istana. Wah nggak nanti pasti hadir gitu ya. Tapi kalau mau dibandingkan gitu ya masyarakat akan memilih percaya dengan pernyataan Presiden atau pihak istana kan kayaknya lebih condong kepada pernyataan Presiden sebagai orang yang akan hadir. Kalau istana kan ya cuma ngatur-ngatur waktu aja gitu ya. Tapi karena mungkin isu ini sudah mulai menghangat gitu nggak cukup klarifikasi dari pihak istana maka kemudian terjadilah pertemuan acara makan malam yang agak kemalaman antara Presiden Jokowi dengan Prabu Subianto. Sehingga pernyataan Pak Jokowi di pagi hari yang kemudian ditindaklanjuti oleh klarifikasi istana di sore hari dan makan malam dengan Prabu di malam hari ini menunjukkan apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika pagi hari itu adalah sebuah pernyataan yang menggertak atau ancaman. Persis seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya kemarin gitu ya. Atau tadi pagi tayangnya gitu. Jadi persis seperti itu, itu ancaman, gertakan gitu ya karena ingin dilibatkan dalam banyak hal. Karena selama beberapa hari yang lalu gitu ya ini kayaknya Pak Jokowi dan Gibran tidak terlalu diajak untuk diskusi dalam keputusan-keputusan pemerintah yang akan datang. Makanya sampai kemudian muncul ucapan ngambek gitu ya oh nggak mau hadir. Jadi ya maka malam harinya kemudian terjadilah acara makan malam gitu ya untuk mendinginkan suasana karena sebelumnya sudah mulai agak hangat, agak panas gitu ya kemudian bisa ditutup dengan makan malam. Ya meskipun ini bukan makan malam karena nggak makan cuma ketemu aja itu. Karena udah kemaleman itu udah jam sekitar jam 10 gitu ya selesai kayaknya jam 11 tuh udah kemaleman banget lah untuk kemudian disebut sebagai makan malam. Nah kenapa ini kemudian bisa tiba-tiba atau segera harus dilakukan pertemuan? Ya karena memang ini bisa membangun satu sentimen atau isu negatif dalam proses transisi pemerintahan dari Jokowi kepada Prabu Subianto. Apalagi kalau nanti bener-bener nggak hadir wah itu. Jadi tambah parah gitu ya. Jadi ya dilakukanlah acara makan malam meskipun nggak ada wartawan dibuat private ya supaya nggak terjadi blunder-blunder lagi atau pernyataan-pernyataan kekesalan lagi. Jadi nggak usah wartawan dibuat private gitu ya. Nanti kalau ada media-media pengen memberitakan cukup lewat WA aja, tanya lewat WA. Nggak usah kolokasi. Nah karena ini adalah makan malam yang kemaleman gitu ya maka postingan di akun sosial media Presiden Jokowi ya itu juga menjadi agak sangat malam gitu. Bahkan sudah hampir pagi itu dipostingnya. Jadi ya karena nggak ada kalau kalian lihat di media-media yang lain gitu ya itu nggak ada foto lain kecuali yang muncul di akun sosmed Presiden Jokowi. sehingga ini memang adalah pertemuan yang sangat private gitu ya. Nggak ada wartawan dan satu-satunya sumber foto hanya dari sumber foto sosial media Pak Jokowi gitu. Dan kalau kita ngelihat dari postingan atau jam tayangnya di akun sosmed Pak Jokowi dari Facebook, Instagram gitu ya. itu sangat-sangat malam sekali, sekitar jam 11. Kemaleman gitu. Dan ini mungkin sih admin sosmed itu mungkin udah agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Posting gitu ya. Jadi ya kasihan saya gitu ya. Sebagai orang yang pernah ikut terlibat dalam tim sosial media Presiden Jokowi selama beberapa tahun terakhir gitu ya. Saya bisa membayangkan bagaimana kegagetan tim atau apa namanya orang-orang yang mengendalikan akun sosmed Presiden gitu ya. Karena harus buru-buru memposting satu konten yang nggak ada di media dan nggak ada dalam daftar rencana kegiatan Presiden. Ini kan kegiatan yang tiba-tiba gitu ya. Yang dalam sehari itu biasanya kalau sebagai admin sosial media Presiden itu kan ya mereka meeting gitu ya. Kita meeting terus kemudian sampai sore. Biasanya jam postingnya itu yang maksimal sekitar jam 8 ya. Jam 8 malam biasanya maksimal gitu ya. Kalau jam 9 itu sudah dianggap kemaleman. Sehingga biasanya memang kami sebagai tim apa namanya tim sosmed itu menyiapkan gitu. Menyiapkan materi-materi yang mungkin akan diposting. Udah pilih foto, pilih apa namanya pilih caption kemudian di store. Itu saya kebayang itu. Itu tim sosmednya itu udah istirahat gitu ya. Karena biasanya pekerjaan mereka itu selesai sore gitu ya. Meskipun nanti di schedule postingnya jam 8 gitu. Biasanya itu sudah selesai sekitar jam 6 lah gitu ya. Jadi kebayang mereka sudah istirahat, udah tidur-tiduran. Tiba-tiba ting ada notif gitu ya. Disuruh posting. Langsung komunikasi. Tengah malam tuh. Sekitar jam 11 atau jam 12 gitu ya. Dan karena ada perintah langsung seperti itu ya. Mau nggak mau semua orang harus kemudian ikut bangun dan segera memposting apa namanya foto yang sekarang ini sedang beredar di banyak sekali media-media mainstream. Jadi ya ini adalah pertemuan yang sangat mendadak dan nampaknya tidak ada dalam agenda gitu ya. Tapi harus segera dilakukan. Makanya agak-agak malam nggak apa-apa gitu ya. Harus posting pokoknya. Jadi ya kasihan gitu ya. Kan udah orang udah istirahat kok malah disuruh posting. Tapi ya bagaimana? Orang kerja dengan presiden gitu. Tapi di luar soal admin sosial, akun sosial media itu saya melihat gitu ya. Kalau Prabowo Subianto hari ini sebagai calon presiden terpilih nantinya itu masih kemudian menganggap presiden Jokowi. Atau masih melihat bahwa presiden Jokowi ini nggak boleh kemudian dilawan secara terbuka. Jadi Pak Prabowo menempatkan diri sebagai menteri gitu ya. Yang masih bisa ditekan gitu ya. Masih bisa diancam-ancam. Jadi ketika ada pernyataan di pagi hari agak kurang nyaman, agak bernada ancaman, agak ngambek gitu ya. Kemudian dilakukanlah makan malam. Meskipun terlalu kemaleman. Mungkin setelah itu Pak Prabowo mungkin akan mengakomodirlah kemauan-kemauan presiden ini apa saja gitu ya. Karena kan mungkin mau nitip menteri gitu ya. Karena kan ada beberapa menteri yang harus dititipin gitu. Seperti misalkan Air Langga. Kasianlah. Dia udah nggak jadi ketua Golkar gitu ya. Masa nggak jadi menteri lagi? Ya kompensasi lah. Sebagai kompensasi Air Langga ini mundur dari ketua umum Partai Golkar gitu ya. Terus kemudian mungkin nanti juga ada titipan Budiari. Misalkan Budiari ini kan perwakilan wartawan gitu ya. Eh wartawan. Perwakilan relawan gitu ya. Menteri pertama dari relawan. Dan ini menjadi satu kompensasi juga gitu ya. Karena sudah ikut, sudah mau menjadi apa, tameng atau menjadi apa namanya oloh-oloh orang. Ya untuk melindungi keluarga presiden. Mungkin dengan itulah ya Budiari bisa jadi menteri lagi. Kalau dititipkan dan Pak Prabowo menyetujui gitu ya. Karena ya bisa aja Pak Prabowo nggak setuju gitu ya. Bisa aja nggak jadi. Namanya orang nitip. Nitip kan bebas gitu. Orang nitip tuh kalau diiyakan Alhamdulillah. Kalau nggak nggak apa-apa. Hukumnya kan begitu ya. Nggak wajib ya. Atau mungkin juga nanti Bahlil yang dititip gitu ya. Bahlil ini kalau nggak jadi menteri ya nggak enak lah. Kalau orang ketua partai masa nggak jadi menteri? Masih pun nampaknya ya nggak tahu. Jadi ya mungkin ada kompensasi atau mengakomodir keinginan-keinginan presiden dengan nitip-nitip menteri itu yang mungkin setelah ini jadi lebih sedikit kondusif. Jadi kalau nantinya hadir dan kemudian tidak ada drama-drama lagi ke depan ya kita lihat saja nanti komposisi atau susunan kabinetnya kira-kira ada 4 atau 3 orang itu. Budiari, Elangga, kemudian Bahlil orang-orang orang ini orang ini lagi gitu ya. Tapi ya susunan kabinet itu kan masih lama gitu ya. Masih ada beberapa hari lagi tanggal 20 atau tanggal 21 Oktober mungkin akan diumumkan gitu. Jadi masih ada waktu lebih dari seminggu sehingga susunan kabinet yang hari ini disepakati nantinya masih bisa atau sangat-sangat terbuka untuk kemudian dirombak lagi atau dirombak total atau nama-nama yang hari ini muncul jadi gak ada sama sekali. Bisa aja gitu. Lowong jangankan lebih dari seminggu gitu ya. Beda sehari aja gitu ya. Besok pelantikan hari ini masih bisa berubah. Apalagi apalagi salah satu faktor terkuatnya yakni pertemuan Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati itu belum terlaksana. Jadi kalau nanti kemudian Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega mungkin sekitar besok atau Lusa gitu ya. Ya bisa jadi semua yang sudah rapi ini jadi seperti papan catur yang sudah kemudian siap untuk bermain. Bisa jadi setelah bertemu dengan Ibu Mega gitu ya. Itu kemudian diobrak lagi. Ditumpahin lagi gitu ya. Udah mulai dari awal. Tapi Presiden Jokowi nampaknya ingin melawan kemustahilan itu gitu ya. Karena pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu seperti satu keniscayaan. Itu nampaknya menjadi satu keharusan sebagai satu tahap proses yang seharusnya memang terjadi gitu ya. Tapi nampaknya dari upaya ngambek dan sebagainya ini adalah bagian dari drama-drama bagaimana Presiden Jokowi mencoba untuk melawan atau melakukan segala cara untuk melawan kemustahilan. Tapi percayalah sekuat-kuatnya Presiden gitu ya sehebat-hebatnya orang yang punya kemampuan mengendalikan banyak sekali manusia dan orang di Indonesia saya sangat percaya bahwa pada akhirnya Presiden Jokowi tidak bisa membatalkan takdir. Jadi ya mau bagaimanapun gitu ya mau dengan cara apapun pada akhirnya kalau memang terjadi pertemuan antara Ibu Mega dengan Prabowo Subianto menjadi satu keniscayaan bahwa nantinya susunan kabinet akan berubah dengan sangat-sangat signifikan. Jadi ya kita nonton saja sebagai rakyat biasa kita nonton keseruan adu kuat kekuasaan ini atau rebut-rebutan kekuasaan dan kita bisa melihat dari dekat mengimajinasikan bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan tenang dengan santai di depan kamera di depan media padahal di belakang itu sudah terjadi banyak sekali manuver-manuver yang sangat tidak sesuai antara satu sama lainnya. Saya pikir itu terima kasih sudah menonton Begitulah Kura-Kura.